Boy, datang boy! Sampir boy! Empat rumah warga ini ludus terbakar di kawasan pada penduduk di kalender duruan sawit Jakarta Timur Senin pagi. Pegas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjebakung memadamkan api. Api berhasil dipadaman satu jam setelah sebelas unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat koros latihan listrik dari colokan atau stelar listrik yang menumpuk. Kebakaran juga menghanguskan sebuah Tower Base Transchaver Station atau BTS di pinggir jalan Senayan, Jakarta. Akibatnya sejumlah pengendara yang melintas panik. Petugasudin pendanggulan kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Besarnya api yang membesar hingga ke aliran listrik sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api. Anggota kita sudah bisa mengatasi. Nah sekarang sedang proses pendinginan. Tadi sempat gede apinya bang? Tadi sempat keluar api cuma karena kesinggapan anggota kita jadi alhamdulillah sudah bisa diatasi apinya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran diduga titik api muncul akibat koros latihan listrik pada bagian panam. Di Jakarta tim kontributor INews, Lomborkan. Sebuah gedung penyimpanan triplek dan jagung di jawilan Kabupaten Serang, Banten, Ludes terbakar. Banyaknya bahan jagung dan kayu triplek membuat kebaran api cepat membesar. Api yang terus membesar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Apalagi sumber air jauh dari titik api. Petugas akhirnya hanya berusaha melokalisir titik api agar tidak merambat ke tempat lain. Beruntung saat kejadian tidak ada pekerja dalam gudang hingga tidak ada keruan jiwa. Belum diketahui penyebab kebakaran karena api tiba-tiba muncul dari tumpukan jagung. Saat ini polisi masih menyelidiki kejadian ini. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, INews melaporkan.